Sipisau terbang Lijilid 21. Bapak 49. Rencana tiap-tiap orang saat bicara, air matlah, turun membasai wajahnya. Ia berkata pelan, kau tahu bahwa aku sudah mengembalikan uang yang dulu itu, sesuai dengan perkataanmu. Kau tidak percaya Afei menghela nafas panjang. Katanya, bukan aku tidak percaya. Hanya saja, akulah yang harus mengurusmu. Aku tidak mau membiarkan kau yang bekerja mencari uang, Lim Sian Ji masih menangis sambil menyahut, tapi kita sudah saling mencintai. Tidak ada lagi milikku atau milikmu di antara kita. Bahkan hatiku adalah milikmu. Tidakkah kau tahu? Afei memejamkan matanya dan menggenggam tangan Lim Sian Ji erat-erat. Kalau saja ia dapat menggenggam tangan ini selamanya, Afei tidak akan menginginkan apa-apa lagi. Akhirnya Afei jatuh teridur. Lim Sian Ji menarik tangannya dari genggaman Afei. Lalu ia berjalan ke kamarnya sendiri. Dari balik dadanya, ia mengambil sebuah botol kecil. Ia menyeduh secangkir teh. Lalu diambilnya sedikit bubuk dari botol itu dan meminumnya. Ia tidak pernah lupa minum bubuk itu setiap hari. Bubuk ini terbuat dari mutiara yang ditumbuk sampai halus. Seorang wanita dapat mempertahankan kecantikannya dengan minum bubuk itu. Sambil memandang botol di tangannya, Lim Sian Ji terkekeh sendiri. Jika Afei tahu berapa harga sebotol kecil bubuk mutiara ini, mungkin ia akan mati berdiri. Ia tahu bahwa laki-laki begitu mudah dibohongi, terlebih oleh wanita yang dicintainya. Oleh sebab itu ia selalu menganggap bahwa laki-laki itu patut dikasihani, walaupun mereka lucu juga. Ia belum pernah bertemu dengan seorang laki-laki pun yang tidak bisa diperdaya. Mungkin hanya satu, Li San Hoan. Setiap kali mengingat Li San Hoan, perasaan Lim Sian Ji jadi jengkel. Hari ini adalah tanggal 5 bulan 10. Apakah Li San Hoan sudah mati? Mengapa belum ada kabar? Tiba-tiba terdengar langkah orang dari kejauhan. Dua orang pemuda datang membawa tandu. Mereka berjalan cepat ke arah rumah itu dan berhenti tepat di depan pintu. Lim Sian Ji pun keluar tanpa suara. Ia mengunci pintu dan naik ke atas tandu. Diturunkannya tirai bambu yang menutupi jendela tandu itu. Tirai itu tidak rapat, sehingga ia bisa melihat keluar, tapi orang di luar tidak bisa melihat ke dalam. Tandu itu segera diangkat dan pergi dengan cepat. Dekat rumah itu ada hutan yang cukup lebat. Gedaunan di sana belum lagi gugur. Di sebelah hutan itu ada sebuah kuil kecil. Di sebelah kanannya ada tanah pemakaman yang gundul. Tandu itu berhenti di sana. Pemuda yang di depan mengambil lentera dari bawah tandu dan mengangkatnya di atas kepalanya. Pada lentera itu ada gambar bunga BWE berwarna merah. Setelah lentera itu diangkat, embat sosok bayangan datang dari empat arah. Keempatnya datang ke arah cahaya ini. Keempat orang ini bergerak sangat cepat, seolah-olah mereka tidak sabar menunggu sesuatu. Tapi waktu mereka tahu ada orang lain yang datang, langkah mereka melambat. Mereka saling pandang dengan pandangan menyelidik, juga dengan rasa permusuhan. Orang yang datang dari arah hutan adalah seorang laki-laki setengah bayar dengan wajah bulat. Ia mengenakan pakaian yang sangat indah, seperti seorang pedagang yang kaya raya. Gerakannya menunjukkan bahwa ia mempunyai tenaga dalam yang sangat hebat. Dua orang datang dari arah kuburan. Yang sebelah kanan adalah seorang laki-laki kecil yang bertingkah seperti seorang pencuri yang mengendap-endap. Namun jelas ilmu meringankan tubuhnya tidaklah rendah. Yang sebelah kiri tidak jangkung, tidak pendek, tidak gemuk, tidak kurus. Pakainya pun biasa saja. Tidak ada yang istimewa dari seluruh penampilannya. Namun ilmu meringankan tubuhnya satu tingkat lebih tinggi daripada orang pendek di sebelahnya. Orang yang datang dari arah kuil adalah yang paling muda, tapi tampaknya kedudukannya lebih tinggi dari yang lain. Walaupun menggunakan ilmu meringankan tubuhnya, ia tetap membuat langkah-langkahnya berat. Jelas bahwa orang ini memiliki ilmu silat yang paling tinggi di antara keempat orang itu. Lim Sian Ji sudah tahu bahwa keempat orang ini akan datang. Ia tidak keluar dari tandu. Melongok keluar pun tidak. Ia hanya tersenyum dan berkata, kalian berempat sudah menempuh perjalanan yang hu cukup jauh. Maaf tidak ada arak untuk menyambut kalian, ketika mereka mendengar suara Lim Sian Ji, tanpa sadar keempatnya tersenyum. Mereka ingin mengatakan sesuatu, tapi setelah saling pandang, tidak seorang pun mengatakan apa-apa. Kata Lim Sian Ji, aku tahu kalian berempat ingin bicara. Siapa yang akan mulai orang yang berpenampilan biasa memandang tanpa ekspresi. Kelihatannya ia takut mulai lebih dulu. Si pemuda berjubah biru mengangkat alisnya. Ia menaruh tangannya di balik punggungnya dan segera memutar badannya. Ia menganggap orang-orang ini tidak sederjat dengannya, oleh sebab itu ia tidak sudi bicara di depan mereka. San Hoan berwajah bulat tersenyum dan berkata kepada lelaki berjubah hitam, kau saja yang mulai duluan, kelihatannya si jubah hitam tidak keberatan. Ia langsung maju ke depan tandu itu. Kata Lim Sian Ji sambil tersenyum, sejak pertemuan kita dua bulan yang lalu, kelihatannya ilmu meringankan tubuhmu sudah ada kemajuan. Selamat wajah si jubah hitam yang kelihatan jahat itu berbinar-binar dengan bangga. Katanya, terima kasih, nona, kata Lim Sian Ji, aku menyuruhmu melakukan dua hal. Sudah kau bereskan keduanya, bukan si jubah hitam mengeluarkan segepok uang kertas dari sakunya, dan diserahkannya dengan patuh kepada Lim Sian Ji. Katanya, aku sudah berhasil menagih semua hutang itu. Totalnya 9.850 cil. Gin Lio, uang kertas, ini berasal dari Bang Tong Hokok di Provinsi Soasai. Tangan Lim Sian Ji yang putih mulus terjulur dari dalam tandu dan mengambil kertas-kertas itu. Lalu sambil tersenyum ia berkata, maaf telah merepotkanmu. Aku tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu, si jubah hitam terkesima memandangi tempat tangan Lim Sian Ji keluar tadi. Ia tersadar dan tertawa terpaksa. Katanya, oh, tidak perlu berterima kasih. Kalau kau masih mengingatku, itu sudah cukup, tanya Lim Sian Ji, bagaimana dengan si tukang cerita si tuasan dan cucu perempuannya? Kau sudah menemukan lokasi mereka, bukan si jubah hitam menundukkan kepalanya dan berkata, aku telah membuntuti mereka. Namun tiba-tiba mereka menghilang begitu saja. Seperti, seperti hilang di telan bumi, Lim Sian Ji diam saja. Si jubah hitam tersenyum kaku dan berkata, gerak-gerak kedua orang ini sangat misterius. Mereka pura-pura tidak tahu ilmu silat, tapi sudah pasti tidak demikian. Jika Nona bersedia memberi sedikit lagi waktu, aku pasti akan menemukan lokasi mereka. Lim Sian Ji berpikir sejenak, lalu mendesah dan berkata, tidak usahlah. Aku memang sudah tahu kau tidak akan bisa membuntuti mereka. Jadi walaupun kau gagal, aku tidak menyalahkanmu. Sesudah ini, aku ada beberapa tugas lain untukmu, si jubah hitam menghela nafas lega dan segera mundur ke belakang. Si lelaki berwajah bulat memberi hormat kepada yang lain dan berkata, maafkan aku. Maafkan aku, sambil berbicara ia berjalan ke depan tandu Lim Sian Ji. Lim Sian Ji tersenyum dan berkata, seorang pedagang memang selalu memiliki sopan santun yang tinggi. Kau tampak seperti loya, cuan besar, saja, orang ini tersenyum cerah dan berkata, ah, aku hanya pelayanmu Nona. Tanpa belas kasehan Nona, aku ini bukan apa-apa. Aku sama sekali tidak pantas disebut loya, cuan besar. Lim Sian Ji menjawab dengan lembut, pelayan, majikan, apalah bedanya? Bisnisku adalah bisnismu juga. Jika kau terus bekerja dengan giat, tidak lama lagi usaha ini akan jadi milikmu sendiri, wajah si lelaki bersembuh merah. Ia terus-menerus berterima kasih pada Lim Sian Ji, sebelum mengeluarkan setumpuk uang kertas dari sakunya dan mengaturkannya dengan hormat kepada Lim Sian Ji. Katanya, ini adalah penghasilan tahun lalu. Semuanya dalam bentuk uang kertas dari Bang Tong Ho Ho juga, sahut Lim Sian Ji, ah, kau sudah bekerja begitu keras. Aku tahu kau memang orang yang sangat jujur dan rajin, sambil berbicara Lim Sian Ji menerima kertas-kertas Bang itu dan mulai menghitungnya. Tiba-tiba suaranya berubah bengis. Tanpa sedikitpun kelembutan ia berkata, mengapa cuma ada 6.000 tel kata San Hoan, 6.300 tel, tanya Lim Sian Ji tajam, tahun sebelumnya berapa 9.400 tel, dan sebelumnya lagi San Hoan menyekap peluh yang mulai bercucuran. Jawabnya, kurasa, lebih dari 10.000 tel. Lim Sian Ji tersenyum sinis. Katanya, kau memang hebat. Kau sanggup membuat usaha itu semakin kecil saja tiap tahunnya. Beberapa tahun lagi kurasa aku bisa menutup saja toko-toko itu, kini seluruh tubuh San Hoan basah kuyuk oleh keringat. Ia berbicara terbata-bata, dua tahun terakhir ini, jubah kain satin tidak lagi digemari. Penghasilan dari kain popling pun kurang bagus. Tapi aku yakin, tahun depan pasti lebih baik, Lim Sian Ji berpikir sejenak, lalu berkata dengan lembut, aku tahukah sudah begitu bersusah payah dua tahun terakhir ini. Sebaiknya kau kembali ke kampung halamanmu dan beristirahat, wajah San Hoan langsung berubah total. Tak, tapi, toko-toko itu, sahut Lim Sian Ji cepat, jangan khawatir, akan kusuruh orang lain untuk mengurusnya, kini wajah San Hoan sangat pucat dan penuh kemarahan. Ia mundur selangkah demi selangkah. Lalu tiba-tiba meloncat dan lari masuk ke hutan. Setelah ia berlari beberapa langkah, terlihat sinar terang berkilat. Di antara suara jeritan keras, darah mengucur deras ke tanah. Dan tubuhnya pun berdebam jatuh. Sebilah pedang baja berwarna hijau terlihat di tangan si pemuda berjubah biru. Darah menetes dari ujungnya. Si baju abu-abu memandang pemuda itu sekilas, namun wajahnya tetap kaku. Katanya singkat, jurus pedang yang bagus, si pemuda berjubah biru tidak menggubrisnya sedikitpun. Ia lalu membersihkan noda darah dari sol sepatunya. Lalu diputarnya pedang itu dengan gaya yang indah sebelum dimasukkannya ke dalam sarungnya. Si baju abu-abu pun tidak berkata apa-apa lagi. Ia berdiri di situ saja. Ia menunggu setian lama, sampai ia pasti bahwa si pemuda berjubah biru tidak akan berbicara. Lalu ia maju perlahan-lahan ke depan tandu. Mungkin Lim Sian Ji tahu bahwa orang ini tidak dapat digerakan dengan kata-kata manis. Oleh sebab itu ia segera menuju ke pokok pembicaraan. Katanya, apakah Liong Siung Hun sudah kembali ke Hin Hun Cheng si baju abu-abu menjawab, Ya, sudah hampir dua minggu. Ia kembali bersama Oh Pot Kiu, juga bersama dengan seseorang bershelu. Ku dengar ia adalah saudara Tiri Lu Hang Sian. Kelihatannya ilmu silatnya pun cukup tinggi, tanya Lim Sian Ji lagi, bagaimana dengan si Bung Kuk San? Ia masih ada di warung itu. Ia menyembunyikan jati dirinya dengan sangat ketat. Tidak seorang pun tahu apapun tentang dia, kata Lim Sian Ji, namun aku tahu kau pasti dapat mengetahuinya cepat atau lambat. Tidak ada sesuatu pun yang dapat lolos dari pandanganmu, si baju abu-abu tersenyum bangga. Perkiraanku, si Bung Kuk itu ada hubungan keluarga dengan tukang cerita situasan. Mungkin ia adalah si gunung di punggung, si penghancur gunung, Ji Su Heng San yang terkenal di masa lalu itu, Lim Sian Ji terlihat agak terkejut mendengar hal ini. Setelah berpikir-pikir, ia berkata, coba kumpulkan lagi informasi yang lebih banyak. Besok, suaranya terdengar semakin lembut. Si baju abu-abu harus mendekat untuk bisa mendengarnya. Setelah mendengar beberapa kalimat, wajahnya yang selalu terlihat kaku menjadi berbinar-binar. Ketika ia melangkah pergi, langkah-langkahnya pun menjadi lebih ringan dan lebih hidup. Lim Sian Ji memang sungguh tahu bagaimana menghadapi laki-laki. Lalu lengan Lim Sian Ji keluar dari tandu itu dan memberi tanda pada si jubah hitam untuk datang mendekat. Si jubah hitam berdiri di situ seakan-akan terhipnotis. Kata Lim Sian Ji dengan lembut, mendekatlah. Aku ingin bicara denganmu. Besok malam, ia berbisik mesra ke telinga si jubah hitam. Si jubah hitam tersenyum bahagia sambil mengangguk-angguk. Sahutnya, ya, ya, ya. Aku mengerti. Mana mungkin aku bisa lupa waktu ia berjalan pergi, seakan-akan tubuhnya bertambah tinggi satu meter. Setelah orang itu tidak kelihatan lagi, si pemuda berjubah biru berjalan mendekat dan berkata dingin, Nona Lem. Kau benar-benar orang sibuk, Lim Sian Ji mendesah dan menyahut, apalagi yang dapat kulakukan. Mereka semua tidak seperti engkau. Aku harus berhati-hati terhadap mereka, ia mengulurkan tangannya dan merengkuh tangan pemuda itu. Ia berkata dengan manja, apakah kau masih marah wajah si pemuda tetap garang? M-m-m-haha, Lim Sian Ji terkekeh geli. Lihatlah dirimu. Seperti anak kecil saja. Ayo naik ke tandu, akan kuredakan amarahmu. Si pemuda berjubah biru masih ingin bersikap garang, namun akhirnya tidak tahan juga untuk tidak tersenyum. Saat itulah terdengar jeritan melengking. Jeritan itu berasal dari dalam hutan. Si jubah abu-abu sudah masuk ke dalam hutan, namun saat itu ia melangkah mundur satu-satu. Terlihat jejak darah mengikuti langkah mundurnya. Si jubah hitam yang baru akan masuk ke dalam hutan jadi berhenti di tempat karena melihat pemandangan itu. Si jubah abu-abu tersungkur di depan kakinya. Apakah si jubah abu-abu melihat hantu di dalam hutan? Hantu yang bisa membunuh. Si jubah hitam tercekak. Ia mengambil pisau dari kakinya. Ia menatap ke arah hutan lebat itu, dan berkata dengan terbata-bata, Siapa di sana tidak ada suara apapun yang menjawab. Setelah beberapa saat, seseorang keluar dari sana. Orang ini sangat jangkung. Ia memakai topi bambu yang sangat lebar sampai menutupi seluruh wajahnya. Ia berjalan dengan sangat aneh. Ia pun menempatkan pedangnya di posisi yang tidak biasa. Pedang itu terlibat begitu saja di pinggangnya. Pedang itu tidak panjang dan tidak bersarung. Wajah orang ini pun tidak menakutkan. Namun ketika si jubah hitam melihatnya, tubuhnya langsung gemetaran. Keringat dingin membasahi tangannya. Orang itu memancarkan hawa pembunuhan yang sangat kuat. Hing Bu Bing Karena Hing Bu Bing masih hidup, pasti Lisan Hoan lah yang mati. Lim Sian Ji tersenyum menang. Namun ia hanya tersenyum dalam hatinya. Wajahnya sangat ketakutan. Ia memeluk si pemuda erat-erat, katanya, orang itu mengerikan sekali. Tahukah kau siapa dia si pemuda berjubah biru memaksakan seulas senyum, katanya, tidak jadi soal dia itu siapa. Selama aku ada di sini, kau tak perlu merasa takut, kata Lim Sian Ji, aku tidak takut. Aku tahu kau akan melindungi aku. Selama aku ada di sampingmu, tidak akan ada yang dapat menyakitiku. Si pemuda berjubah biru membusungkan dadanya. Baik. Siapapun dia, jika dia berani mendekat, akan ku cabut nyawanya. Sebetulnya ia sangat takut melihat hawa membunuh Him Bu Bing. Tapi ia masih amat muda dan ia sama. Sekali tidak ingin terlihat lemah di hadapan wanita yang dicintainya. Him Bu Bing berdiri di hadapan si jubah hitam. Si jubah hitam masih memegang pisaunya. Pisau yang telah menelan begitu banyak korban. Namun saat ini pisau itu tidak dapat menyerang. Ia menatap matlah Him Bu Bing yang kosong. Him Bu Bing sendiri seperti tidak melihatnya. Ia hanya bertanya dingin, dapatkah pisau di tanganmu itu membunuh orang si jubah hitam diam mematung. Pertanyaan itu terdengar bodoh. Namun karena seseorang menanyakannya, ia harus menjawab. Maka jawabnya, tentu saja bisa, kata Him Bu Bing, bagus. Bunuhlah aku, si jubah hitam ragu-ragu sesaat. Lalu berkata, kita kan bukan musuh. Mengapa aku harus membunuhmu, sahut Him Bu Bing, karena jika kau tidak membunuhku, akulah yang akan membunuhmu, si jubah hitam mundur beberapa langkah. Ia mengertakan giginya dan tiba-tiba pisau itu teracung ke depan secepat kilat. Saat pisaunya teracung, sebilah pedang pun berkilat di tengah gelapnya malam. Terdengarlah suara jeritan keras. Him Bu Bing masih berdiri dengan pedang di pinggangnya, seolah-olah tidak bergerak sedikitpun. Betapa cepatnya pedang itu. Si pemuda berjubah biru adalah seorang ahli pedang yang ternama. Ia selalu berpikir bahwa jurus pedangnya sangatlah cepat. Tak pernah terpikir olehnya ada yang lebih cepat lagi. Sampai saat ini, Lim Sian Ji melihat turat-turat di wajah pemuda itu menedang. Tiba-tiba dikendurkannya telukannya dan berkata, Pedang orang ini sangat terlalu dasyat. Kau, kau lari saja. Jangan pedulikan aku, jika si pemuda berjubah biru itu sudah berusia 40 atau 50 tahun, Ia pasti akan segera mengikuti perkataan Lim Sian Ji. Jika seseorang sudah hidup sekian lama, ia pasti tahu bahwa hidup itu jauh lebih berharga daripada wajah yang cantik. Jika ada yang berkata, hidup itu sangat berharga, namun cinta itu lebih berharga, orang itu pastilah seorang muda yang masih hijau. Dan orang seperti itu tidak mungkin hidup sampai 50 tahun. Si pemuda berjubah biru mengertakan giginya dan berteriak, Jangan khawatir. Akanku bereskan dia namun tidak ada semangat dalam kata-katanya. Ia pun tidak mulai menyerang. Kata Lim Sian Ji, Tidak, kau tidak boleh mati. Kau masih punya orang tua, istri dan anak-anak yang harus kau pikirkan. Larilah selagi masih ada kesempatan. Aku akan menahan dia sedapat mungkin. Aku tidak punya sanak saudara. Tidak ada yang peduli apakah aku hidup atau mati. Si pemuda berjubah biru meraung keras dan menerjang ke muka. Lim Sian Ji pun tersenyum. Jika seorang wanita menginginkan seorang laki-laki berkorban untuk dirinya, Care yang terbaik adalah dengan mengungkapkan rasa cintanya pada si lelaki. Bahwa ia rela berkorban jiwa raga demi si lelaki. Lim Sian Ji sudah menggunakan Care ini ratusan kali. Selalu berhasil. Kali ini, ia bukan hanya tersenyum dalam hati. Di wajahnya pun terlihat senyumnya yang cantik. Karena ia tahu, inilah terakhir kali si pemuda berjubah biru dapat melihat senyumannya. Pemuda ini bukan hanya mahir ilmu pedang, namun pedangnya pun pedang pusaka. Sekejap saja ia telah menyerang Him Bu Bing lima kali. Namun ia tidak berkata apa-apa, karena ia menyadari perkataannya tidak akan berarti apa-apa. Him Bu Bing tidak menyerang. Kelima serangan itu diarahkan ke tempat-tempat yang sangat berbahaya, namun tidak satupun mengenai sasaran. Tiba-tiba Him Bu Bing bertanya, apakah kau dari aliran Tiam Jong Pei si pemuda berjubah biru tertegun? Serangannya yang keenam batal. Ia tidak menyangka bahwa orang itu dapat mengenali jurus pedang gurunya yang istimewa. Tanya Him Bu Bing lagi, apa hubunganmu dengan Cia Tian Leng si pemuda berjubah biru menjawab terbata-bata, Ia, ia adalah guruku, kata Him Bu Bing singkat, aku telah membunuh Kwe Eko Yang. Kalimat ini seakan-akan berasal dari antah-berantah. Sama sekali tidak berhubungan dengan percakapan mereka. Namun si pemuda berjubah biru mengerti apa maksudnya. Bat 50. Rangkap kelembutan Cia Tian Leng adalah ketua aliran Tiam Jong Pei. Ia dijuluki si pedang pertama langit selatan. Ia tidak pernah menemukan lawan setanding dalam hidupnya, kecuali tiga kali dikalahkan oleh Kwe Eko Yang. Tiga-tiganya, ia kalah telat. Jika seseorang mampu membunuh Kwe Eko Yang, sudah pasti ia lebih baik daripada Cia Tian Leng. Murid Cia Tian Leng bukanlah lawannya. Wajah si pemuda berjubah biru menjadi muram. Setiap orang bisa merasakan bahwa Him Bu Bing bukanlah seseorang yang gemar menyombongkan diri. Kata Him Bu Bing, aku bisa membunuhmu dalam satu jurus. Kau percaya si pemuda berjubah biru hanya menggigit bibirnya. Ia tidak menyaut. Terlihat sebilah pedang berkelebat. Pedang Him Bu Bing yang muncul entah dari mana. Ujung pedang yang dingin itu berada tepat di depan leher si pemuda. Kata Him Bu Bing sekali lagi, aku bisa membunuhmu dalam satu jurus. Kau percaya keringat membasahi wajah si pemuda berjubah biru. Ia menggigit bibir kuat-kuat sampai berdarah. Lalu ia berteriak, Bunuh saja aku kau ingin mati seorang pria sejati tidak takut mati. Silakan saja bunuh aku tanya Him Bu Bing, Jika aku tidak ingin membunuhku, Apakah kau masih ingin mati si pemuda berjubah biru terhenyak? Kalau tidak harus mati, Siapakah yang ingin mati? Kata Him Bu Bing, Aku tahu kau ingin mati demi wanita itu. Supaya ia berpikir bahwa kau adalah pahlawan penyelamatnya. Tapi jika kau benar-benar mati, Apakah ia masih menyukaimu? Ia menambahkan dengan dingin, Jika ia mati, Masihkah kau mencintainya? Si pemuda berjubah biru tidak bisa menjawab. Ia merasa ujung pedang yang dingin itu menjauh dari leharnya. Ia merasa seperti seorang tolong. Kata Him Bu Bing, Dalam pandangan seorang wanita, Seratus pahlawan yang mati lebih kecil nilainya daripada seorang pengecut yang masih hidup. Sama seperti dalam pandanganmu, Seratus wanita cantik yang mati tidak ada harganya dibandingkan dengan seorang wanita yang hidup. Mengerti kahengka si pemuda berjubah biru menyeka keringat dari wajahnya. Aku mengerti, Tanya Him Bu Bing, Jadi apakah kau masih ingin mati? Si pemuda menjawab dengan wajah merah, Hidup juga bukan hal yang jelek. Kata Him Bu Bing, Bagus. Akhirnya kau mengerti. Lanjutnya lagi, Biasanya aku tidak suka bicara berteletele, Namun hari ini aku sudah bicara begitu banyak, Hanya supaya kau mengerti akan hal ini. Sekarang kau sudah mengerti, Jadi aku bisa membunuhmu, Si pemuda berjubah biru jadi terkejut. Kau ingin membunuhku? Sahut Him Bu Bing, Aturannya adalah aku hanya bertanya, Tidak pernah menjawab. Tapi aku selalu membuat perkecualian bagi orang yang sebentar lagi akan mati, Ta, Tapi kalau kau ingin membunuhku, Buat apa kau katakan semua nasihat itu karena aku tidak pernah membunuh orang yang ingin mati. Jika kau memang ingin mati, Aku tidak mendapat kepuasan apa-apa waktu membunuhmu, Maka si pemuda pun meraung keras dan segera menyerang dengan pedangnya. Tapi teriakan itu terpotong pendek, Karena saat ia mengangkat tangannya, Pedang Him Bu Bing sudah masuk ke dalam mulutnya. Ujungnya yang tajam dan dingin telah menembus lidahnya. Rasanya asin. Akhirnya ia merasakan kematian. Pedang itu masuk kembali ke dalam sarungnya. Him Bu Bing punya kebiasaan yang baik. Ia selalu menyimpan pedang di dalam sarungnya setelah digunakannya. Seolah-olah ia tidak akan menggunakannya lagi dalam waktu dekat. Ia tahu, jika orang melihat pedangnya berada dalam sarungnya, Mereka akan menjadi lebih sembrono. Ia suka orang yang sembrono. Mereka biasanya mati lebih cepat. Selama itu Lim Sian Ji hanya memandanginya, Mengawasi setiap gerakannya. Di wajahnya terbayang seolah senyum yang lembut, Seperti seorang gadis memandang kekasihnya. Him Bu Bing sedikit pun tidak memandangnya. Lim Sian Ji berdiri dengan gaya menantang, Namun Him Bu Bing masih tetap mengacuhkannya. Walaupun wajahnya masih tersenyum, Lim Sian Ji mulai merasa gelisah. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Setiap lelaki yang pernah tidur dengan anda Akan berusaha memandangnya setiap ada kesempatan. Namun mati orang ini sengaja menghindarinya seperti menghindari racun. Sebaliknya, kedua pengangkat Tandu itu memandangi Lim Sian Ji sampai mati mereka seolah-olah akan copot sewaktu-waktu. Mereka tidak melihat sinar pedang yang berkelebat. Tiba-tiba keduanya menjerit, dan pedang Him Bu Bing telah kembali ke dalam sarungnya. Kini ia berdiri di depan Lim Sian Ji. Matanya yang dingin dan mati tetap memandang kekejauhan. Hanya ada kegelapan pekat di kejauhan. Lim Sian Ji mendesah, katanya, Mengapa kau tidak mau memandangku? Apakah kau khawatir bahwa setelah memandangku, kau tidak sanggup membunuhku otot-otot di sekitar bibir Him Bu Bing bergerak-gerak? Setelah sekian lama, akhirnya ia berkata, Kau tahu bahwa aku datang untuk membunuh Mulim Sian Ji mengangguk dan berkata, Aku tahu. Betapapun dinginnya, kejamnya seseorang, Kalau ia harus membunuh seseorang yang dicintainya, Wajahnya pasti akan berbeda, Ia melanjutkan sambil tersenyum, Aku hanya ingin menanyakan satu hal saja. Karena sebentar lagi aku akan mati, Kau pasti mau menjawab, Bukan Him Bu Bing gam saja. Namun akhirnya ia menyahut, Tanyakan saja. Di depan orang yang sebentar lagi mati, Aku tidak pernah berbohong, Lim Sian Ji menatap wajah Him Bu Bing yang kaku dan bertanya, Aku hanya ingin bertanya, Siapakah yang menyuruhmu untuk membunuh aku? Apa alasannya Him Bu Bing mengepalkan tangannya kuat-kuat, Lalu berseru, Tidak ada yang menyuruh. Tidak ada alasan. Kata Lim Sian Ji, Pasti ada orang lain, Karena kau pasti tidak ingin membunuhku, Lim Sian Ji tertawa dingin. Lalu ia berkata dengan suara pelan, Aku tahu kau mencintaiku, Dan kau tidak akan pernah menyakitiku, Him Bu Bing mengepalkan tangannya makin kuat. Suara tulang yang gemer tak hampir bisa terdengar. Namun wajahnya tetap kaku. Ia bertanya, Apakah kau betul-betul tahu? Apakah kau sungguh yakin sahutu Lim Sian Ji? Ya, aku sungguh yakin. Jika kau tidak mencintaiku, Kau tidak akan membunuh orang-orang ini, Him Bu Bing gam saja, Memberi kesempatan bagi Lim Sian Ji untuk terus bicara. Sambung Lim Sian Ji, Kau membunuh mereka, Karena kau cemburu pada mereka, Dahi Him Bu Bing berkerut. Cemburu sahutu Lim Sian Ji, Setiap orang yang pernah menyentuhku, Bahkan hanya melihatku, Kau ingin membunuhnya. Itu namanya cemburu. Jika kau tidak mencintaiku, Buat apa cemburu wajah Him Bu Bing pucat seperti kertas? Ia berkata dengan dingin, Aku hanya tahu bahwa aku ingin membunuhmu, Dan jika aku ingin membunuh seseorang, Orang itu tidak mungkin bisa hidup lebih lama. Kata Lim Sian Ji, Jika kau benar-benar ingin membunuhku, Mengapa tak kau pandang diriku sama sekali? Kau takut tangan Him Bu Bing memegang pedangnya erat-erat. Di bawah sinar bulan yang remang-remang sekalipun, Terlihat jelas keringat membasahi wajahnya. Keringat dingin. Lim Sian Ji menatap wajahnya lekat-lekat. Perlahan-lahan ia berkata, Melihatku saja kau tidak sanggup. Jika kau membunuhku, Kau pasti akan menyesal. Ia mengulurkan tangannya, Ingin melihat apa reaksi Him Bu Bing. Him Bu Bing gam tidak bergeming. Akhirnya, Tangan Lim Sian Ji merengkuh tangan Him Bu Bing. Dan ia segera menghambur kepelukan lelaki itu. Katanya, Jika kau tidak dapat mengambil keputusan, Bawalah aku padanya. Belayan Lim Sian Ji sangat lembut, Dan ia benar-benar tahu kapan harus berhenti. Nafas Him Bu Bing memburu. Tampak jelas bahwa ia sangat gelisah. Si, siapa yang ingin kau temui Sahwutulim Sian Ji, Orang yang menyuruhmu untuk membunuhku. Aku tahu aku akan dapat mengubah pikirannya. Ia menggigi telinga lelaki itu dengan mesra. Katanya lagi, Jangan khawatir, Kau tidak akan menyesali keputusanmu ini. Him Bu Bing tetap tidak mau memandangnya. Namun kepalanya menoleh ke arah hutan yang gelap itu. Lim Sian Ji memutar bola matanya dan berbisik, Apakah ia ada di dalam hutan? Him Bu Bing tidak menjawab. Ia tidak perlu menjawab. Lim Sian Ji berkata dengan lembut, Baiklah, Akan kutemui dia sekarang. Jika ia tetap tidak mau melepaskan aku, Maka kau boleh membunuhku. Setelah Lim Sian Ji memutar badan, Barulah Him Bu Bing berani memandangi punggungnya. Di tengah-tengah tatapannya yang kelabu dan mati, Untuk pertama kali terlihat sebersit perasaan. Perasaan apakah itu? Bahagia? Sedih? Benci? Ia sendiri pun tidak tahu. Tidak ada cahaya sama sekali dalam hutan itu. Walaupun Lim Sian Ji berjalan pelan-pelan, Ia tiba-tiba hampir menabrak seseorang. Orang itu hanya berdiri saja di situ, Seperti sebuah gunung. Seperti sebuah gunung es Lim Sian Ji bisa saja menghindarinya, Namun ia sengaja menubruknya. Tubuhnya jatuh ke dada orang itu. Orang itu diam saja, Tidak berusaha menahan tubuhnya supaya tidak jatuh. Lim Sian Ji berusaha mengatur nafasnya dan berusaha mengembalikan keseimbangan tubuhnya. Katanya, Di sini gelap sekali. Maafkan aku, Jaraknya dari orang itu kira-kira satu kaki. Ia yakin bahwa orang itu dapat mencium wangi nafasnya. Ia sungguh yakin bahwa nafasnya dapat menggetarkan hati lelaki manapun. Namun orang itu berbicara dengan tenang, Apakah kau menggunakan care ini juga supaya hing bubing tidak membunuhmu? Kata Lim Sian Ji, Oh, Engkau kah yang ingin membunuhku? Apakah hengkasi yang kean pangcu jawab orang itu? Ya, Aku juga bisa memberitahukan padamu bahwa care ini tidak akan berhasil menaklukan aku, Nada suaranya tidak dingin, Tidak juga kejam, Tapi datar saja, Tanpa emosi. Perkataannya seolah-olah sedang dibacakan dari sebuah buku. Tanya Lim Sian Ji, Lalu care apa yang dapat menaklukanmu? Jawab siang kean Kim Hong, Jika kau masih punya cara-cara yang lain, Silakan dicoba saja, Kata Lim Sian Ji, Aku tahu bahwa kau bukan laki-laki yang mudah dirayu. Tapi mengapa kau menyuruh himbu bing untuk membunuhku sahut siang kean Kim Hong, Seorang pembunuh yang terlatih tidak boleh berperasaan. Dan tidak mudah melatih seorang pembunuh yang kejam. Aku tidak ingin ia rusak hanya karena engkau, Lim Sian Ji tertawa. Katanya, Tapi jika engkau membunuhmu, Kerugianmu akan lebih besar, Oh ya, Karena aku lebih berguna daripada himbu bing, Oh ya, Sahutu Lim Sian Ji, Himbu bing hanya tahu bagaimana caranya membunuh. Aku pun tahu bagaimana caranya membunuh. Ia harus membunuh menggunakan pedang dan menumpahkan darah. Aku dapat membunuh tanpa senjata, Tanpa ada darah, Kata siang kean Kim Hong, Tapi ia bisa membunuh lebih cepat daripada engkau. Bukankah kadang-kadang lebih baik membunuh perlahan-lahan? Siang kean Kim Hong termenung lama. Akhirnya ia bertanya, Selain membunuh, Apa kehebatanmu yang lain? Menjawab Lim Sian Ji, Aku punya banyak uang. Begitu banyak sampai tidak terhitung. Sangat banyak sampai tidak habis dibelanjakan, Kata siang kean Kim Hong, Itu memang sangat hebat. Perkataannya seolah-olah mengandung senyum, Karena ia tahu persis kegunaan uang yang banyak. Sambung Lim Sian Ji, Aku juga sangat pandai. Aku bisa membantumu dalam banyak masalah, Kata siang kean Kim Hong, Kau benar. Orang bodoh tidak mungkin jadi kaya. Selain itu, Aku juga bisa memberikanmu satu hal yang lain, Suaranya semakin lembut sampai seperti berbisik saja. Lanjutnya, Kalau kau laki-laki, Kau akan segera tahu. Setelah berpikir sejenak, Siang kean Kim Hong berkata, Aku laki-laki, Kabut menyelimuti seantro hutan itu. Tubuh Himbu Bing terlibat oleh kabut itu. Ia berdiri diam tidak bergerak. Seolah-olah tubuhnya adalah sebatang pohon. Kabut itu sangat tebal. Tidak ada sesuatu pun yang terlihat. Suara apakah itu? Erangan? Atau helau nafas? Kata Lim Sian Ji, Sudah hampir fajar. Aku harus pulang, Tanya siang kean Kim Hong, Kenapa seseorang menunggu ku? Siapa Afei? Kau pasti pernah mendengar tentang dia, Sahut siang kean Kim Hong, Tak ku sangka kau belum membunuhnya. Kau membuang terlalu banyak waktu, Kata Lim Sian Ji, Aku tak bisa membunuhnya. Juga tidak berani, Kenapa jika aku membunuhnya, Li San Hoan pasti akan membunuhku, Siang kean Kim Hong terdiam. Lim Sian Ji menghela nafas. Aku tahu kau belum membunuh Li San Hoan. Kalau sudah, kau tidak akan menyuruh Him Bu Bing untuk membunuhku. Kau masih membutuhkan Him Bu Bing untuk membunuh Li San Hoan, Sehingga kau menginginkan dia dalam kondisi perima, Siang kean Kim Hong berpikir lama sebelum menyahut, Apakah kau benar-benar takut sekali pada Li San Hoan? Aku takut setengah mati padanya, Kau lebih takut padanya daripada aku ya? Ia lebih parah daripada engkau. Karena aku masih dapat menggerakkan hatimu, Tapi aku tidak dapat menyentuh hatinya, Ia mendesah dan menambahkan, Ia tidak menginginkan apapun juga. Itulah yang membuat dia menjadi sangat berbahaya, Kata Siang kean Kim Hong, Tapi ia kan manusia juga. Ia pasti punya kelemahan, Sahut Li San Ji, Satu-satunya kelemahannya adalah Li Si Im. Tapi aku tidak dapat menggunakan Li Si Im untuk mengancamnya, Kenapa? Karena aku tidak yakin bisa berhasil. Setiap kali aku melihat Li San Hoan memegang pisau, Kepercayaan diriku melayang entah kemana. Ia menghirup nafas panjang dan melanjutkan, Selama ia masih hidup, Aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Afai, Siang kean Kim Hong berpikir sekian lama, Lalu berkata, Jangan khawatir. Ia tidak akan hidup lama. Bab 51 Peristiwa aneh kabut mulai menipis. Hing Bu Bing masih berdiri tegak di tempat yang sama. Matanya yang kehuah dan mati tertuju pada ambun yang menetes di salah satu sisi topinya. Ia seperti tidak melihat Siang kean Kim Hong yang berjalan keluar hutan sendirian. Siang kean Kim Hong pun tidak memandangnya. Ia berjalan terus melewati Hing Bu Bing dan berkata dengan ringan, Ada kabut hari ini. Pasti hari baik, Hing Bu Bing terlihat ragu-ragu sesaat. Lalu berkata, Ada kabut hari ini. Pasti hari baik, Ia memutar badannya dan berjalan seirama di belakang Siang kean Kim Hong. Seorang di muka, Seorang di belakang. Keduanya lenyap di telan kabut jalanan sangat ramai, Hampir seramai jembatan langit di ibu kota. Banyak macam barang yang bisa dibeli di sini. Hari belum lagi siang, Namun para pedagang sudah mulai mendirikan tenda-tenda di tepi jalan. Macam-macam makanan, Macam-macam orang menari dan menyanyi, Macam-macam pembeli. Perasaan Ling Ling luap-luap melihat pemandangan yang meriah ini. Ia belum pernah merasa bahagia seperti ini. Dia memang masih anak-anak. Ia tidak menyangka Lisan Hoan akan mengajaknya ke tempat seperti ini. Ada kepolosan anak-anak dalam hati kecilnya. Melihat Lisan Hoan memegang gulali, Ling Ling ingin tertawa terbahak-bahak. Mereka membeli beberapa tusuk gulali. Gulali yang berwarna merah cerah, Seperti batu mirah besar yang berkilauan. Semua anak gadis pasti suka perhiasaan. Ling Ling ingin membeli semua gulali itu. Sayangnya ia hanya punya dua tangan, Dan tidak mungkin bisa membawa semuanya. Seorang gadis tidak pernah merasa membeli terlalu banyak. Lisan Hoan harus membantu membawakan sebagian. Sebenarnya, Lisan Hoan pun pernah membeli gulali. Tapi sudah lama sekali. Waktu itu, ia belum paham apa artinya Dukalala, artinya kekhawatiran. Namun sekarang, yang pasti ia sedang mengkhawatirkan sesuatu. Ia menatap seseorang. Ia sudah menatap orang itu sejak lama. Orang itu berjalan di depannya. Ia mengenakan jubah yang kotor dan sepasang sandal jerami. Di atas kepalanya bertengger sebuah topi jerami yang besar. Orang ini terus menunduk, seolah-olah ia tidak ingin melihat atau dilihat orang. Ia berjalan seperti orang bungku. Namun terlihat bahunya yang bidang. Kalau ia berdiri tegak, pasti ia akan kelihatan gagah. Tapi orang ini tidak kelihatan luar biasa. Paling-paling ia hanya pesilat rendahan. Atau bahkan mungkin hanya seorang pengemis biasa. Namun Lisan Hoan tertarik padanya sejak pertama kali melihatnya. Kemanapun ia pergi, Lisan Hoan mengikutinya. Oleh sebab itulah kini mereka ada di jalanan itu. Anehnya, bukan hanya Lisan Hoan yang menguntipnya. Sebetulnya Lisan Hoan berencana untuk menghampiri dan melihat wajahnya. Tapi tiba-tiba ia melihat ada orang lain yang menguntip pengemis itu. Orang itu sangat kurus, sangat jangkung dan mempunyai langkah yang sangat ringan. Walaupun pakaiannya sederhana, metel orang itu bersinar terang, penuh dengan semangat dan tenaga. Lisan Hoan tahu orang ini pasti bukan orang sembarangan. Akan tetapi, orang itu tidak memperhatikan Lisan Hoan. Pandangannya hanya tertuju pada si pengemis. Ketika si pengemis mempercepat langkahnya, ia pun berjalan lebih cepat. Waktu si pengemis berjalan pelan-pelan, ia pun berjalan pelan-pelan. Waktu si pengemis berhenti, ia pun berhenti dan pura-pura merapikan bajunya atau mengikat sepatunya. Namun matanya tidak pernah lepas dari pengemis itu. Orang ini memang matu-matu yang hebat. Tapi mengapa ia memata-mata seorang pengemis? Apa tujuannya? Apa hubungan orang ini dengan si pengemis? Si pengemis sepertinya tidak tahu bahwa ia sedang dikuntit. Ia terus berjalan perlahan-lahan, tidak pernah menoleh ke belakang. Jika seseorang memberinya uang, ia menerimanya dengan sopan. Namun ia tidak pernah berusaha minta uang. Meteling-ling berputar terus. Tiba-tiba ditariknya lengan baju Lisan Hoan dan bertanya, Apakah kita mengikuti pengemis itu gadis ini memang sangat pandai? Lisan Hoan mengangguk dan berbisik padanya, oleh sebab itu kita harus bicara pelan-pelan, siapakah dia? Mengapa kita membuntutinya itu bukan urusanmu? Katan Ling-ling, itu sebabnya aku bertanya. Kalau kau tidak mau menjawab, aku akan bertanya keras-keras. Lisan Hoan mendesah, katanya, ia seperti teman lamaku, Ling-ling tampak terkejut. Katanya, teman lamamu, apakah ia anggota partai pengemis tidak? Lalu siapakah dia wajah Lisan Hoan tampak kesal? Walaupun ku beritahu namanya, kau pasti tidak kenal. Ling-ling terdiam sejenak, lalu tiba-tiba bertanya, ada orang lain yang membuntuti pengemis itu juga. Apakah kau melihatnya Lisan Hoan terkekeh? Pandanganmu cukup cermat juga, Ling-ling pun terkekeh dan bertanya lagi, siapakah orang itu? Apakah ia temanmu juga bukan, oya? Jadi apakah ia adalah musuh temanmu itu? Itu jawab Lisan Hoan, mungkin, tanya Ling-ling, lalu mengapa kau tidak memperingatkan temanmu itu? Lisan Hoan mengeluh. Temanku itu agak aneh tabiatnya. Ia tidak suka orang lain membantunya, tapi, Ling-ling tidak menyelesaikan kalimatnya. Ia sudah sibuk memperhatikan sesuatu yang lain. Memandangnya dengan serius. Jalan itu cukup panjang. Mereka baru berjalan separuh saja. Si pengemis berjalan melewati tukang pangsit. Di dekatnya ada seorang penjual arak pikulan. Beberapa pembeli sedang minum dekat si penjual arak. Ada juga seorang peramal buta, wajahnya agak pucat. Di seberang jalan berdiri seorang bertubuh kekar berjubah hijau. Seorang penjual tau pikulan membawa dua keranjang tau yang bau lewat di dekatnya. Terlihat pula seorang wanita yang sangat jangkung. Ia sedang melihat-lihat alat-alat rias dan keperluan menjahit. Tapi pada saat itu ia mengangkat wajahnya. Satu matanya sudah buta. Ketika si pengemis berjalan mendekat. Tiba-tiba si penjual arak menurunkan pikulannya. Si peramal buta menaruh cawan araknya. Si lelaki kekar berjubah hijau berjalan keluar. Si wanita bermata satu memutar badannya dengan cepat, hampir saja membuat alat-alat rias di sampingnya jatuh berantakan. Selain orang kurus jangkung yang sejak tadi menguntiknya, orang-orang ini mengelilingi si pengemis. Si penjual tau tiba-tiba berjalan ke depan si pengemis, menghalangi langkahnya. Ada banyak orang lain di jalan itu. Namun orang-orang ini terlihat sangat menonjol. Bahkan ling-ling pun merasa ada sesuatu yang ganjil. Wajah Lisan Hoan menjadi gelap. Ia sudah mengira sejak tadi bahwa si pengemis adalah Tito Ankah. Kini ia tidak ragu-ragu lagi. Ia harus bersikap ekstra hati-hati. Ia tahu orang-orang ini mempunyai dendam kesumat terhadap Tito Ankah. Mereka pasti telah merencanakan perangkap ini matang-matang. Tidak memberi jalan sedikit pun bagi Tito Ankah untuk lolos. Jika mereka tahu ada orang yang bermaksud menolong Tito Ankah, mereka pasti akan membunuh orang itu seketika. Walaupun itu berarti mengorbankan nyawanya, Lisan Hoan tidak akan membiarkan Tito Ankah disakiti orang. Ia tidak berhutang pada banyak orang di dunia ini. Tapi Tito Ankah adalah salah satunya. Lisan Hoan tidak bisa kehilangan sahabat seperti dia. Saat itu, orang-orang ini telah mengepung si pengemis. Sekejap saja, tiga pisau yang sangat tajam telah mengancam tubuh si pengemis. Orang-orang lain di jalan itu segera menyadari apa yang terjadi, dan cepat-cepat berlalu. Tidak ada seorang pun yang ingin terlibat peristiwa macam ini. Terdengar si peramal buta berkata dingin, ayo ikut dengan kami. Jangan bicara apapun juga. Mengerti si lelaki kekar berjubah hijau pun berkata, ikuti perintah kami, dan kau akan hidup sedikit lebih lama. Jika kau berbuat nekat, kau pasti akan mati seketika. Reaksi si pengemis sangat lamban. Setelah beberapa lama, barulah ia mengangguk. Si wanita bermata satu mendorongnya dari belakang. Katanya, ayo jalan. Apalagi yang kau tunggu karena dorongannya, topi jerami itu jatuh, dan terlihatlah wajah pengemis itu. Wajahnya tampak kuning, seperti baru saja semibuh dari sakit parah. Hidungnya bengkok dan bersembuh merah. Mulutnya melebar, tersenyum tidak mengerti. Apakah orang ini adalah Titoankah? Tentu saja bukan. Ia tampak seperti orang terbelakang. Lisan Hoan ingin tertawa. Si wanita bermata satu menjadi sangat marah. Serunya tidak sabar, Kho Suheng. Bagaimana ini bisa terjadi wajah si kurus jangkung pucat pasi? Katanya, tapi, aku tadi yakin bahwa orang ini adalah Titoankah. Aku tidak pernah melepaskan pandanganku dari dirinya. Bagaimana mungkin, bisa jadi begini? Si lelaki kekar berjubah hijau menampar wajah pengemis itu dan membentak, Siapa kamu si pengemis masih tersenyum seperti orang bodoh? Katanya, aku ya aku. Kamu ya kamu. Mengapa kau memukul aku, kata si penjual arak? Mungkin dia adalah Titoankah yang sedang menyamar. Mari ku coba menanggalkan topengnya. Si peramal buta segera berkata, tidak perlu. Orang ini bukan Titoankah, hanya wajah si buta saja yang tetap tenang dan dingin. Si lelaki kekar bertanya, Jisuheng, apakah kau mengenali suaranya sahut si buta? Titoankah lebih baik mati daripada ditampar olahmu? Kata si kurus jangkung, Orang ini pasti bersekongkol dengan Titoankah. Entah bagaimana, mereka pasti bertukar tempat, Sehingga Titoankah bisa lolos, Si wanita bermata satu menjerit dengan marah, Bagaimana kau dapat membiarkannya lolos begitu saja si kurus jangkung menundukkan kepalanya? Katanya, mungkin, waktu ia pergi ke kamar kecil. Tapi aku kan tidak bisa. Si lelaki kekar berjubah hijau membentak si pengemis lagi, Jadi kau bersekongkol dengan Titoankah ya. Akanku bunuh kau ia mengangkat pikulannya hendak menghajar si pengemis. Saat itu, mau tidak mau Li Sanhoan harus campur tangan. Pengemis itu mungkin memang terbelakang, mungkin juga tidak. Ia mungkin bersekongkol dengan Titoankah, mungkin juga tidak. Tapi paling tidak ia telah membantu Titoankah. Maka Li Sanhoan tidak bisa membiarkan dia mati begitu saja. Lagi pula, Li Sanhoan ingin menanyakan tentang Titoankah kepada orang ini. Tubuh Li Sanhoan menerjang ke depan. Namun segera ia berhenti. Gerakan maju dan berhenti ini berlangsung sekedip metu saja. Tidak ada yang tahu bahwa ia sudah bergerak. Kini ia tidak perlu lagi campur tangan. Terdengar suara berderak dan pikulan si lelaki kekar berjubah hijau itu patah menjadi dua. Ia pun kehilangan keseimbangannya dan hampir terjungkal. Tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana pikulan itu bisa patah. Wajah semua orang langsung tegang. Mereka sama-sama berteriak. Siapa yang berani ikut campur seseorang yang berdiri di samping sebuah toko menjawab dengan tenang. Aku, semua orang menoleh learah orang itu. Ia mengenakan jubah putih bagai pualam. Tangannya berada di balik punggungnya. Ia sedang melihat-lihat sangkar burung di depan toko itu. Burung di sangkar itu berkicau riang. Si jubah putih seakan-akan menganggap burung itu jauh lebih menarik daripada manusia. Ia tidak melirik sedikit pun pada orang-orang ini. Di sudut matanya terlihat kerut-kerut kecil. Namun dengan alis yang lebat dan wajah yang putih bersih, laki-laki ini terlihat sangat gagah. Tidak seorang pun bisa menebak berapa usianya. Si lelaki kekar berjubah hijau bertanya garang, jadi kau yang mematahkan pikulanku kali ini si jubah putih tidak menggubrisnya sama sekali. Si lelaki kekar dan si wanita bermata satu menjadi sangat berang. Mereka ingin segera menghajar laki-laki ini. Tiba-tiba si peramal buta berkata, berhenti. Ia memungut kepingan peak dari tanah dan berkata dingin, walaupun cuan ini mematahkan pikulanmu, kepingan peraknya dapat membeli beratus-ratus pikulan yang baru. Kau seharusnya berterima kasih akan kebaikan hatinya, bukan malah marah-marah. Si lelaki kekar berjubah hijau melihat pada pikulan yang patah di tangannya, kemudian pada kepingan peak di tangan si buta. Ia tidak bisa percaya bahwa kepingan peak kecil itulah yang sudah mematahkan pikulannya. Si jubah putih tiba-tiba tertawa. Katanya, baik. Kelihatannya kau lebih bijaksana daripada orang-orang yang bisa melihat. Kau boleh simpan perak itu, si peramal buta menyahut dingin, mataku memang buta, tapi hatiku tidak. Aku tidak mengambil apa yang bukan halku. Ia mengelus kepingan peak di tangannya dan melanjutkan, satu uang perak cukup untuk membeli satu pikulan baru. Kepingan peak ini paling tidak berharga 10 tel. Kau tidak perlu mengganti begini banyak, sambil berbicara, ia menggosok-gosok kepingan peak itu menjadi batang kecil. Lalu dengan sentilan tangan kirinya, sebagian kecil batang itu putus. Kata si peramal buta, terima kasih untuk uang perak ini. Silakan kau ambil kembaliannya, tangannya melambai dan sejalur perak terlihat mengalir di udara. Batang perak kecil itu melesat ke arah si jubah putih. Sambitan itu mengandung teknik seni pedang kebajikan ganda dari Butong Pei. Sejalur cahaya perak itu terarah pada lima hiatsel, jalan darah, utama di dada si jubah putih. Ketika batang perak itu sampai dekat dada si jubah putih, tiba-tiba ia menjepit batang perak itu dengan tangan kanannya. Lalu dua jari yang memegang batang perak itu dengan lambat mengatuk dan memotong batang perak itu. Kata si jubah putih, jurus pedangmu cukup bagus juga. Tapi sayang agak terlalu lambat, sambil mengucapkan tiap kata, dipotong-potongnya batang perak itu dengan jarinya. Ketika selesai bicara, dua belas potongan perak telah jatuh ke tanah. Ling-ling memperhatikan semuanya dari kejauhan. Ia terngangam melihatnya dan berkata, apakah tangan orang itu terbuat darah dan daging melihat potongan perak di tangan si buta, wajah semua orang menjadi kelabu. Semuanya terdiam. Si jubah putih berkata dingin, sekali ku lemparkan keping perak itu, itu sudah menjadi milikmu. Mengapa tak kau ambil si peramal buta tiba-tiba membungkuk dan memunguti potongan-potongan perak itu? Tanpa bicara ia memutar badan dan pergi. Semua orang yang lain pun pergi mengikutinya. Ling-ling tersenyum dan berkata, paling tidak mereka tahu kapan harus pergi, Lisan Hoan masih muram. Tiba-tiba ia berkata, kau liapkah toko pangsit itu? Jawab Ling-ling, tentu saja. Sudah sejak tadi aku ingin mencoba pangsit di situ, kata Lisan Hoan. Bagus. Tunggu aku di situ, Ling-ling tampak keragu-ragu. Lalu berkata, apakah kau masih ingin mengejar si pengemis itu? Si pengemis sudah mulai berjalan lagi. Ia tidak berterima kasih pada si jubah putih, juga tidak memandang siapapun juga. Seolah-olah tidak ada yang baru saja terjadi. Lisan Hoan mengangguk dan menjawab, aku perlu menanyakan sesuatu padanya. Ling-ling menundukkan kepalanya dan bertanya pelan, aku tidak boleh ikut jawab Lisan Hoan singkat. Tidak, air mata Ling-ling sudah hampir menetes. Katanya, aku tahu apa yang kau perbuat. Kau bermaksud meninggalkan aku di sini. Lisan Hoan mengeluh dan berusaha berbicara dengan lembut, aku juga ingin mencicipi pangsit di situ. Masa kan aku tidak kembali baik? Aku percaya padamu. Jika kau berbohong, aku akan menunggumu di sini selama-lamanya, si pengemis tidak berjalan cepat. Lisan Hoan pun tidak terburu-buru mengejarnya. Ada begitu banyak orang di jalan itu. Di tengah-tengah keramaian tidak leluasa bercakap-cakap. Lagi pula, ia merasa bahwa si jubah putih pun sudah mengawasinya. Seolah-olah kini ia lebih menarik daripada burung-burung itu. Lisan Hoan juga ingin berjumpa dengan si jubah putih. Gayanya memotong batang perak dengan jarinya sangat menarik hati Lisan Hoan. Tidak banyak orang memiliki kemampuan seperti ini. Sebenarnya, belum pernah Lisan Hoan menjumpai seseorang dengan kekuatan jari seperti itu. Deskripsi Ling Ling memang sangat tepat. Tangan orang itu memang tidak terlihat seperti darah dan daging. Setiap pesilat tangguh yang menemui orang seperti dia, pasti ingin melakukan dua hal. Menantang dia berdua, atau minum bersama dengannya. Di hari-hari lain, Lisan Hoan pun tidak akan berbeda. Tapi hari ini tidak. Ia telah berusaha mencari Tito Anka sekian lama. Ia tidak dapat melepaskan kesempatan ini. Si jubah putih berjalan ke arah Lisan Hoan. Seolah-olah ingin menghalangi jalannya. Untungnya, kerumunan orang segera mengerubungi si jubah putih. Mereka ingin melihat orang yang luar biasa ini. Lisan Hoan menggunakan kesempatan itu untuk menyelinap pergi. Ketika ia melihat ke depan, si pengemis sudah sampai di ujung jalan dan berbelok ke kiri. Jalan ini jauh lebih sepi. Dan jauh lebih pendek. Lisan Hoan segera pergi ke sana, namun si pengemis sudah tidak tampak lagi. Lisan Hoan terus menyusuri jalanan di depan jalan pendek itu. Tetap tidak ada seorang pun yang kelihatan. Kemana perginya si pengemis itu? Lisan Hoan memperlambat langkahnya dan mulai mencari dengan seksama. Jalan itu adalah jalan belakang ruang-rumah orang. Seorang laki-laki duduk dekat sebuah pintu. Ia sedang menggosok-gosok sesuatu di dadanya. Sebelum ia melihat wajah orang itu, ia melihat topi jerami itu. Jadi si pengemis pergi ke situ. Apa yang sedang dilakukannya? Lisan Hoan tidak ingin si pengemis menjadi takut. Ia berjalan perlahan-lahan. Namun si pengemis masih ketakutan juga. Ia segera berusaha menyembunyikan barang di tangannya. Sayangnya, mece Lisan Hoan jauh lebih cepat daripada tangan si pengemis. Ia melihat bahwa si pengemis memegang sepotong perak. Satu potongan yang dipotong oleh si jubah putih. Lisan Hoan tersenyum dan bertanya, Bolehkah ku tahu nama sahabat ini si pengemis menatapnya lama? Lalu ia menjawab, Aku bukan sahabatmu. Kau bukan sahabatku. Aku tidak mengenalmu. Kau tidak mengenalku. Lisan Hoan masih tersenyum. Katanya, Aku ingin bertanya padamu tentang seseorang. Aku tahu kau pasti mengenalnya.